coba mendiskusikan terakhir bagaimana atau apa harmonik di dalam sistem tenaga listrik, terutama saat ini kita bicara mengenai low voltage atau di tegangan rendah. Nah, Bapak-Ibu, kriteria umum sebelum keharmonik itu kriteria umum dari power quality, mestinya kalau kita mau mempunyai kualitas daya yang bagus, tentu kita akan dapat lihat dari beberapa parameter, misalnya apakah pasokan dayanya itu selalu kontinu, nilai RMS-nya selalu konstan setiap saat, faktor dayanya itu satu. Nah, ini yang berhubungan dengan harmonik itu tegangan sumber dan arusnya itu, apakah sinusoidal atau tidak, tentu pertanyaannya berapa besar sebenarnya total harmonik distortion-nya tersebut. Power quality yang bagus itu THD-nya mesti kecil, tidak boleh besar. Nah, pasokan daya itu selalu kontinu pada prakteknya, ini real Bapak-Ibu, bukan hasil simulasi, tapi hasil pengukuran sesungguhnya di lapangan, bahwa pasokan daya itu tidak akan selalu kontinu. Kadang-kadang kita misalnya bisa jadi beberapa saat itu tegangan itu hilang, kan seperti ditunjukkan. Juga delay RMS tidak selalu konstan setiap saat, dengan adanya perubahan beban, tentu tegangan juga akan bervariasi seperti ini, bisa naik, bisa turun. Jadi, tegangan konstan setiap saat itu pada dasarnya tidak bisa kita peroleh. Faktor daya satu, faktor daya satu pun tidak. Ini salah satu contoh, misalnya faktor daya bisa saja bervariasi, misalnya dari 0,7 atau 0,97. Misalnya faktor daya satu pun dalam sistem tenaga listrik, sulit sekali kita peroleh. Nah, yang berhubungan dengan konteks sore ini, itu adalah total harmonic distortion. Jadi, seberapa besar sistem tenaga listrik itu, apa namanya, mempunyai volusi atau akibat harmonik, itu dinyatakan dengan total harmonic distortion-nya tersebut. Ini juga, idealnya kan mesti kecil, tapi dalam praktek itu tegangan bisa saja, misalnya sampai 5%. Arus bisa saja, sampai misalnya 20% seperti ini. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh hasil-hasil pengukuran. Apa itu harmonik? Harmonik itu, kalau kita misalnya melihat sistem yang sederhana, rangkaian listrik sederhana seperti ini, ada sumber tegangan, ada beban resistif, kita ukur bagaimana tegangannya, bagaimana arusnya, itu kalau kita lihat tegangannya sinusoidal, arusnya pun sinusoidal, dan arus jama tegangan itu berimpit, artinya faktor dayanya itu adalah satu. Tetapi, apa namanya, harmonik itu muncul akibat apa? Harmonik itu muncul disebabkan distorsi bentuk gelombang tegangan dan arus. Bagaimana mungkin tegangan dan arus itu bisa terdistorsi? Bapak, Ibu bayangkan, kalau saya punya rangkaian listrik sesederhana ini, bebannya juga resistif, kita lihat gambar yang di bawahnya, ini sumbernya, tiba-tiba misalnya ketika tegangannya itu sedang naik, atau berubah-ubah seperti ini, sinusoidal itu kan berubah-ubah seperti ini terhadap waktu, terus tiba-tiba resistornya itu kita ubah sedemikian hingga, sehingga arus yang tadinya bisa mengikuti sinusoidal seperti tegangan itu menjadi seperti ini, jadi tidak sinus lagi, itu yang dinamakan dengan beban non-linear. Dalam praktek, seperti apa sih yang disebut beban non-linear? Nanti kita tunjukkan. Jadi, dalam praktek, kalau beban sifatnya itu misalnya resistif, tegangan itu adalah sinus, arusnya pun sinus, dan tidak ada beda sudut fasa antara tegangan dan arus. Bebannya apa ini? Dalam praktek, misalnya kalau bebannya itu strika, misalnya atau lampu pijar, itu bentuk tegangan dan arus itu sama-sama sinusoidal, kan? Tapi kalau bebannya itu adalah yang lain, misalnya motor listrik, arus itu tidak sepasa dengan tegangan, akan ada beda fasa. Ini yang kita sebut dengan faktor daya tadi, arus tidak sepasa dengan tegangan. Tapi tadi coba lihat, tegangannya sinusoidal, arusnya pun sinusoidal. Ini artinya beban yang saya tunjukkan sekarang, itu adalah semuanya beban linear, kan? Jadi apa yang dimaksud dengan beban non-linear? Beban non-linear itu kalau lihat, itu peralatan-peralatan yang basisnya elektronik, bisa misalnya lampu suah balas, atau lampu hemat energi, ada komputer, ada laptop, ada charger, segala macam. Nah di dalamnya itu, antara sumber listriknya, ini Bapak Ibu lihat gambar dari rangkaian penyiarah yang sederhana. Jadi semua peralatan-peralatan listrik, seperti lampu pijar, laptop, komputer, dan lain-lain, pada dasarnya itu ada interface. Interface di dalamnya itu apa? Interface di dalamnya itu adalah berupa, apa namanya, rangkaian penyiarah. Rangkaian penyiarahnya gimana? Ini ada misalnya dioda, terus misalnya di sisi tegangan keluarannya, itu selalu menggunakan kapasitor. Kenapa pakai kapasitor? Karena tadi, kalau tidak menggunakan kapasitor, filter di sini, maka tegangannya tidak akan rata. Sedangkan kita tahu, bahwa untuk kualitas yang baik, tegangan searah itu mestinya rata. Nah akibatnya, ketika kita peroleh tegangannya rata, ini lihat yang di sebelah kanan hasil simulasi, ketika tegangannya ini rata, yang biru itu tadi, sementara, sementara tegangan sinusoidal itu kan, yang hijau ini mulai dari 0, maksimum, turun, negatif, seperti itu. Akhirnya apa? Pada satu kondisi, diperoleh bahwa tegangan searah itu, lebih kecil dibandingkan, sorry, tegangan searah lebih besar, ini tegangan searah yang biru, lebih besar dibandingkan dengan tegangan sumber. Tegangan sumbernya ini masih dari 0, tapi tegangan searah misalnya, sudah rata seperti ini. Akibatnya apa? Semua dioda di dalam rectifier, itu tidak konduksi. Akibat tidak konduksi, maka arusnya 0. Tapi ketika misalnya tegangan sumber, lebih tinggi dari tegangan keluaran, maka muncul arus. Nah akibatnya, tegangannya itu sinusoidal seperti ini, tapi arus yang merah kok tidak sinusoidal. Itu yang disebut beban non-linear tadi, karena bentuk arusnya itu adalah tidak sinusoidal. Itu Bapak Ibu. Nah, dalam praktek tadi yang saya sebut, itu ada televisi, komputer, segala yang notabene ini ada semua di perkantoran, yang notabene ini ada semua, itu pasti mengandung frekuensi kelipatannya, bukan hanya frekuensi yang fundamentalnya tadi. Jadi, non-linear road ini pengukuran yang sesungguhnya, ini bukan hasil simulasi, ini pengukuran di laboratorium, ada tegangan, ini kepada komputer, malah komputernya mungkin di ruangan, di tempat saya sendiri ya. Ini ada tegangan, ini ada arusnya. Nah, bentuk arus seperti ini, kalau kita pakai transformasi foyer, maka akan mengandung harmonisa fundamentalnya, satu, tiga, lima, dan ganjil seluruhnya. Ini seperti itu hasil pengukurannya. Beberapa pengukuran saya tunjukkan ke Bapak Ibu, bahwa pada dasarnya, di sistem tenaga listrik tegangan rendah, kita tidak akan dapat terhindar dari harmonik seperti ini. Ini salah beberapa pengukuran, malah di kereta real listrik juga, kita pernah melakukan pengukuran, barang-barang kerjasama dengan PLN, ternyata ini bukan beban linear, tapi beban non-linear. Nah, apa namanya, ini beberapa pengukuran, di low voltage itu komputer itu, total harmonik distortionnya bisa 80-90, lampu energi 60-70, lampu LED itu lebih bagus, bisa 15-20, dan lampu fluorescent itu bisa 10-15%. Nah, ini yang di medium voltage, tapi konteksnya kita ngomongin low voltage dulu saja sekarang. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan harmonik rati? Jadi, kalau kita punya bentuk gelombang yang non-sinusoidal seperti yang di kiri dan saya tunjukkan tadi, sebenarnya ini, ini adalah kalau kita pecah, itu adalah terdiri dari misalnya gelombang sinus yang fundamental, kalau misalnya dia frekuensi dasarnya 50 Hz, yang 50 Hz, harmonik satunya, ditambah misalnya harmonik 180 Hz, harmonik lipatan tiganya, 5, 7, 9, dan lain-lain. Artinya, kalau secara kita bisa di dekomposisi, bentuk gelombang yang non-sinus itu adalah terdiri dari gelombang sinus, ditambah gelombang sinus, ditambah gelombang sinus, ditambah gelombang sinus, tapi tadi, itu adalah frekuensi harmoniknya, bukan frekuensi fundamentalnya. Itu seperti itu. Jadi, kalau menurut IEEE standar 519, bahwa harmonik itu apa? Harmonik didefinisikan sebagai komponen sinusoidal dari suatu gelombang periodik yang mempunyai frekuensi merupakan kelipatan bulat dari frekuensi fundamentalnya. Jadi, yang non-sinusoidal ini sebenarnya terdiri dari sinus yang fundamental dan harmonik kelipatannya. Formulanya itu seperti apa? Tadi saya nyebut-nyebut total harmonik distortion. Bagaimana total harmonik distortion itu? Jadi, total harmonik distortion, kita-kita itu akar dari misalnya harmonik selain fundamental tadi, V2, V3, V4, tapi kuadrat diakarkan dibagi dengan V1. Pun sama kalau kita menghitung misalnya bagaimana total harmonik distorsi arusnya. Jadi, parameter ini selain harmonik tadi, itu ada disebut dengan parameter K-faktor. Ini banyak digunakan untuk menentukan kapasitas trapo distribusi untuk aplikasi khusus agar beroperasi dalam batas termal tertentu. Itu dalam lingkungan kondisi harmonik. Nah, K-faktor itu misalnya gini. Kalau misalnya dengan arus yang sama, trapo itu sama-sama dialiri arus 100 ampere, tapi kalau misalnya gelombangnya sinus, dia akan ada eddy current loss is misalnya sampai 27 Watt. Tapi kalau misalnya harmonik, itu bisa sampai 10 kalinya. Maka yang disebut K-faktor itu adalah 270 dibagi 27. Itu misalnya 10. Nah, selanjutnya kita juga bisa menghitung misalnya nilai RMS. Jadi, kalau kita misalnya pecah gelombang ini misalnya fundamentalnya 10, kelimanya itu 2, yang seperti ini, maka kita dapat menghitung arus RMS itu adalah akar dari 10 kuadrat tambah 2 kuadrat dan seterusnya. Tapi kalau THD itu adalah akar dari apa namanya yang harmonik tersebut itu dibagi dengan arus fundamentalnya. Jadi, 10 itu adalah arus fundamentalnya. Kira-kira perhitungannya ini, yang apa namanya kalau K-faktor juga kita bisa melihat tinggal ini, ini berapa per unit, misalnya 0,96 per unit kuadrat ditambah unit kuadrat, ditambah, sorry, TIFO ini maksudnya 0,9, eh, 1,9 kuadrat ya. Ditambah, dikalikan dengan urutan harmoniknya dan seratusnya, sehingga diperoleh misalnya angkanya itu adalah 5%. Nah, pada kasus yang signifikan, yang memang benar-benar apa namanya, kandung harmonik saat nyanyi itu tinggi, itu mungkin kita ada mengenal faktor daya atau displacement, eh, faktor daya itu ada dua, ada displacement power factor, ada yang disebut dengan true power factor. Ini kita bisa lihat hasil pengukuran sesungguhnya di komputer, total VF-nya 0,2, tapi DVF-nya itu adalah 0,1. Apa itu VF? Apa itu DVF? Jadi, pada beban dengan arus sinusoidal, penggunaan displacement power factor, yaitu misalnya cosinus lesih, jadi cos ini ya, misalnya dia arusnya tertinggal berapa derajat, maka cos berapa derajat ini, itu yang disebut dengan displacement power factor. Tapi dengan adanya komponen harmonisa, karena VF itu sejatinya itu bukan, bukan, apa namanya, bukan perbedaan sudut, tapi adalah perbandingan daya aktif per daya, apa namanya, per S-nya, gitu kan, daya kompleknya, maka VF itu adalah, bisa disebut dengan I1 per I, jadi I1 itu fundamental, per I, itu adalah keseluruhan, termasuk penjumlahan harmoniknya, dikalikan dengan displacement power factor. Nah, kita coba, sebenarnya efek-efek yang dari, kejelekan dari harmonik itu, apa sih akibatnya, jadi kita coba melihat, apa namanya, saya gambarkan, kalau kita punya sistem, apa, tenaga listrik itu, tegangan rendah, ini, ada sumbernya itu, umumnya kan, kita menggunakan, tiga fasa, empat kawat, kan, jadi ini misalnya, fasa R, fasa S, fasa T, dan arus netral, dan dalam praktek, misalnya, kita bisa gunakan, ada orang yang menggunakan, si B-nya itu adalah, misalnya, tiga pol, ada yang menggunakan, si B-nya, empat pol, saya akan, apa namanya, memunculkan macana, itu misalnya, benarnya ini, atau ini, ini pada beberapa kondisi, oke, ketika kita, punya misalnya, sistem tiga fasa, apa namanya, empat kawat, pada sistem, apa misalnya, di perumahan, atau rumah tinggal, gitu, tapi pada sistem, misalnya, yang bebannya itu, hanya motor listrik, bisa jadi, misalnya, simbolnya menggunakan, tiga fasa, tiga kawat, misalnya, ini apakah, misalnya, kita boleh, ini menggunakan, si B-30 seperti ini, atau, jangan-jangan, misalnya, kita harus menggunakan, empat pol tadi, kan, ya itu, nah, lain halnya, kalau bebannya itu, tadi, bukan, misalnya, beban seperti, motor listrik, atau, misalnya, lampu pijar tadi, dalam praktek itu, beban yang terpasang, itu selalu, adalah beban-beban non-linear, entah itu komputer, entah itu, lampu, apa namanya, balas elektronik, lah, umumnya gitu, atau mungkin, peralatan-peralatan elektronik, lainnya, akibatnya, dalam kondisi ini, apakah kita harus menggunakan, yang 30, misalnya, atau 40, nanti kita coba, coba, apa namanya, analisis sedikit, nah, suatu sistem, 3-4 kawat, kalau dalam posisi, atau dalam kondisi seimbang, ini kan kita punya, perseman ini, IR itu adalah, arus pasal R, arus pasal S, arus pasal T, dimana, apa namanya, arus netral, yang mengalir, itu adalah penjumlahan, kalau fundamental, penjumlahan, pasal R, ditambah pasal S, ditambah pasal T, jadi, ketika misalnya, R, S, T nya ini seimbang, mestinya itu, tidak muncul, arus netral, coba kita ini, ini seimbang nih, ini panjangnya, itu kalau dilihat, yang hitam, merah, yang biru, itu sama saja, IR, ditambah IS, ditambah IT, gitu kan, hasilnya itu adalah 0, jadi pada kondisi seimbang, dan fundamental, atau kosminya sama, itu, kawat netral itu, tidak akan mengalir arus, coba kalau kita tidak seimbang, IR, ditambah IS, ini tidak seimbang, panjangnya tidak sama, ini IT, ini akan muncul arus netral, yang hijau kan gitu, berarti, di kawat netral ini, pada posisi tidak seimbang, itu akan muncul arus, nah sekarang gini, besarnya seimbang, gedenya panjangnya sama, tapi sudut pasanya, itu adalah beda, itu pun akan mengakibatkan, arus netral, IR, ditambah IS, ditambah IT, itu akan muncul, misalnya, arus netral, seperti ini, jadi, arus netral muncul, kalau tidak seimbang, atau seimbang, tapi faktor dayanya, itu adalah, tidak sama, awalnya, itu seperti gitu, tapi tadi, kalau konteks, kita ngomongin fundamental, segede-gedenya, sistem tiga pasa, itu adalah, tidak seimbang, arus yang mengalir, di kawat netral, itu hanya sebesar, arus yang mengalir, di kawat pasanya, jadi kalau kawat netralnya, dialir di arus, 100 ampere, tidak, apa namanya, tidak seimbang ekstrim, itu di netral, paling tinggi juga, 100 ampere, lain halnya, kalau kita, apa namanya, pada kondisi, misalnya, non-linear load, atau beban-beban non-linear, seperti komputer, lampu SL, dan lain-lain, itu arus pasa air, itu, misalnya, apa namanya, sorry ya, arus pasa air, itu, misalnya, 10 ampere, arus pasa air, 10 ampere, arus pasa, T-nya, misalnya, 10 ampere, netralnya, itu bisa jauh, lebih besar, dibandingkan dengan, arus, apa namanya, fasanya, saya akan buktikan, kan, jadi, di dalamnya ini, kita coba simulasikan, karena, misalnya, komputer itu, di dalamnya itu, adalah beban, non-linear, ada penyarahnya, saya persis, ini rangkaiannya identik, pasa air, pasa S, pasa T, kalau kita simulasikan, IR-nya itu adalah, 14,2, IS sama, IT sama, tapi netralnya, 24,5, jadi artinya, kawat netral, itu lebih tinggi, dibandingkan, sorry, arus netral, lebih tinggi, dibandingkan dengan, arus pasanya, padahal tadi, arusnya, seimbang, kan gitu, bentuknya juga mirip, ini antara, pasa air, pasa S, pasa T, tapi kalau kita lihat, arusnya itu adalah, apa namanya, frekuensinya, 3 kali, kelipatan, apa, 3 kalinya, kan, jadi kalau ini, 50 Hz, ini adalah komponen, apa namanya, arus, harmonik ketiga, dan kelipatannya, jadi, untuk itu, ketika misalnya, arusnya sama, kayak gini, apakah relevan, kita menggunakan, meter itu, yang 3 full saja, karena tadi, ketika kita menggunakan, yang 3 full saja, aman, kawat pasanya, kita tidak tahu, kawat netral, ternyata tidak, tidak, apa namanya, tidak menggunakan, apa namanya, breaker, yang akhirnya, misalnya, bisa saja, banyak gedung-gedung kebakaran, itu, karena arus netralnya, mengalir, lebih besar, dari kemampuan, kawatnya, itu faktanya, seperti itu, nah, ini sintesis, faktor arus seimbang, kalau kita, misalnya, punya sistem 3 fase, 4 kawat, di netral, itu akan muncul, itu adalah, 3 I 0, karena, antara, I 1, pas R, S, dan T, itu, kalau di jumlah, itu akan 0, karena ada faktor, apa namanya, A 1 subut, 1 20 tadi, kan, kayak gitu, jadi, sehingga, yang akan ada itu, adalah, I 0, ditambah, I 0, ditambah, I 0, makanya, secara, kalau kita pernah belajar, sistem, analisis, sistem tenaga, bahwa, arus netral yang mengalir, itu adalah, 3 kali, arus urutan 0, pun, kalau, pada kondisi, harmonik, karena, dilaku dari, misalnya, harmonik itu tadi, itu, itu, kita bisa dekati, kepada, arus urutan simetris, misalnya, arus, harmonik 1, itu positif, 2 negatif, 3 I 0, dan, begitu seterusnya, sehingga, kita menganggap, bahwa, arus urutan 0, itu, yang mengalir di kawat netral, itu adalah, penjumlahan, dari arus harmonis, ketiga, dan kelipatannya, jadi, sistem yang harmonik, arus yang mengalir di kawat netral, itu pasti, apa namanya, arus harmonik, apa namanya, 150 Hz, misalnya, dan, kelipatan tiganya, atau 50 Hz, dan kelipatan tiganya, kan, gitu, jadi, kalau, boleh saya diskusikan, pada konteks, sistem tenaga listrik, dengan daya rendah, sistem 3 pasang 4 kawat, itu, itu, menurut saya, kan, gitu, nanti kita bisa diskusikan, ini tidak bisa menggunakan, apa namanya, circuit breaker, yang modelnya, itu adalah, apa namanya, 30 tadi, karena bisa jadi, di kawat netral, alutnya lebih besar, di kawat pasangnya, jadi, saya coba, apa namanya, tutup, dari sebelum kita tanya jawab, bahwa, pinjuan harmonik, dalam, apa namanya, low voltage power system, itu telah, saya paparkan, telah ditunjukkan, hasil simulasi, dan hasil pengukuran, sesungguhnya, jadi, bukan hanya, apa namanya, pengujian di lamp, lagi pengujian di lapangan, juga ya, sesungguhnya, pada banon mir, yang dapat menghasilkan harmonik, harmonik, itu terbukti, dapat menghasilkan, arus netral, yang cukup besar, yang dapat berpotensi, pemanasan lebih, pada konduktor, dan losis, tambahan pada peralatan, dan jaringan, sistem tenaga listrik, nah, yang terakhir, itu perlu didiskusikan, strategi pemulihan, sistem proteksi, dan atau, circuit breaker, yang terpasang, pada sistem, tiga masa, empat kawas, saya kira, itu, apa namanya, Bapak Ibu, silakan, kalau ada, apa, waktunya, sorry, saya kembalikan, ke moderator, terima kasih. terima kasih, atas presentasi, yang menarik, Pak Nana, tentang harmonik, Ibu operator, apakah ada pertanyaan, untuk sesi, Pak Nana, tentang harmonik, oke, ada dua pertanyaan, Pak Nana, dari Pak Elvis Putra, pertanyaan pertama, satu, alasan harmonik, bisa tinggi, apa saja, yang kedua, lalu, possible solution, apa saja, untuk menurunkannya, itu Pak Nana, dijawab Pak Nana. Baik, terima kasih, Bapak, tadi siapa, Pak Elvis Pak, Pak Elvis, terima kasih Pak Elvis, pertanyaan yang menarik, ya, jadi apa yang menyebabkan harmonik, apa namanya, tadi saya, dibicarakan di awal, bahwa penyebab harmonik, itu adalah, peralatan-peralatan, yang basisnya itu, adalah menggunakan, power elektronik, contoh, yang sederhana, itu kalau, di rumah, misalnya, kita punya televisi, ada lagi, misalnya, komputer, ada lagi, misalnya, baterai charger, itu kalau, di rumah, tapi, di industri pun banyak, sekarang, industri itu, menghemat, listrik, salah satu contoh, ya, saya sebut, misalnya, di, di gas, itu, untuk, apa namanya, efesiensi, mereka, menggunakan, variable speed drive, yang dulu teknologinya itu, pakai, sistem, control valve, sekarang, menggunakan, variable speed drive, nah, efeknya, efesien tidak, efesien, bagus, tapi tadi, efek dari penggunaan, variable speed drive, yang notabene, itu adalah peralatan, elektronika daya tersebut, itu juga, mengandung, polusi, harmonik, ke, sistem tenaga listrik, nah, pertanyaan yang kedua, itu sebenarnya, solusinya itu, seperti apa, ada banyak, itu, kalau, apa namanya, kita menggunakan, filter, itu ada dua, jadi, yang pertama, itu disebut dengan, filter aktif, yang kedua, itu adalah, filter pasif, kalau filter, apa namanya, pasif, itu seperti apa, contoh, misalnya, kita, menggunakan, apa namanya, induktor, untuk, jiksak, transformer, segala macam, konfigurasinya, seperti itu, jadi, barangnya tetap, kita nambah barang, itu, kalau, yang dinamakan, dengan, aktif filter, cuman, kejelekannya, kalau, apa, pasif filter, itu, kita tidak bisa, apa namanya, tuning, kita tidak bisa, ubah-ubah, artinya, alat yang, kita, filter yang ini, misalnya, filter L, yang ini, itu hanya untuk, bisa, gaya sekian, tapi, ketika misalnya, dipindah ke lain, juga bisa, yang kedua, itu adalah, aktif filter, banyak itu teknologinya, jadi, harmoniknya itu, dibiarkan, kita, kita tambah alat, menggunakan, alat tambahan, itu yang dinamakan, dengan, aktif filter, nah, kalau itu, bisa, di tune, artinya, kalau misalnya, bebannya pun berubah, dia bisa mengikutin, cuman tadi, apa namanya, harganya mahal, masih mahal sekarang, jadi, kalau saya bilang, mungkin, untuk ngamanin trapo, yang harganya 100 juta, jangan-jangan, kita butuh, apa namanya, aktif filter itu, itu sampai, apa namanya, tiga kali dikatnya, 300 juta, itu seperti itu, nah, ada lagi, satu cara, sebenarnya, cara yang, paling, kita tidak menggunakan, filter, tetapi, banyak itu, di tempat kami, itu, beberapa profesor, juga melakukan, penelitian, ya, jadi, sisinya itu, adalah, konfigurasi, dari penyarahnya tadi, kalau kita mungkin, awalnya itu, menggunakan penyarah itu, selalu dengan, tiga fasa, pakai, apa namanya, bridge, jembatan tiga fasa, dengan enam buah dioda, kan, tapi, di, di industri miga juga, atau di PLN juga, sudah ada sekarang, kita gunakan, misalnya, atau di, sorry, di KRL, di kereta api, itu, tidak menggunakan penyarah, apa namanya, tiga fasa, saja, tapi, dia menggunakan, misalnya, penyarah, apa, 12 pulsa, kan, nah, dengan penyarah, 12 pulsa tadi, tentu, dengan kograsi trafonya itu, berbeda, bukan trafo yang biasa, itu, harmonik juga, bisa, bisa lebih, kecil, karena itu, jadi, itu banyak cara, jadi, bisa menggunakan filter, atau kita, mendesain, sistem penyarahnya tadi, atau interface-nya itu tadi, itu, menjadi, apa namanya, lebih baik, sedikit menggunakan kapasitor filter, tapi, konfigurasinya yang, di, 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 diperbaiki. Itu, Pak, terima kasih, atas pertanyaannya. Oke, terima kasih atas jawabannya, Pak Nana. Pertanyaan berikutnya, dari Pak Abednego. Pak Nana, mengapa, harmonik tidak ada, di order, yang positif, seperti harmonik kedua, keempat, ke enam, dan ke delapan, serta seterusnya, Pak. Monggo dijawab, Pak. Terima kasih, ini, apa, bagus sekali, itu, pertanyaannya, saya juga tadi, ngomongnya, satu, tiga, lima, tujuh, gitu, selalu ganjil, karena saya sebenarnya senang, apa namanya, angka-angka yang ganjil, intermesok aja ya, jangan, jangan terlalu serius, saya senang yang ganjil. Jadi, gini, Pak, Bapak, apa namanya, kenapa sih, misalnya, harmonik kedua, empat, itu tidak muncul, karena dalam kasus saya tadi, itu kan, gelombangnya itu simetris, jadi simetris itu, kalau gelombang bentuk mencong di atasnya, itu kan, gelombang itu, misalnya arus, dia itu ada, ada positif, ada negatifnya, ya kan, jadi di bawah nol, dan di atas, kalau kita pakai transformasi foyer tentu tidak akan ada, itu yang namanya misalnya harmonik genapnya tadi, tapi dalam, di lapangan ya busa saja mungkin saja terjadi, tidak simetris misalnya antara atas sama bawah, atau mengandung, apa, jangan, jangan, jangan kan hanya itu, bisa saja tadi, suatu sistem tenaga listrik juga mengandung, bukan hanya harmonik genap, tapi misalnya, ada unsur DC-nya, jadi lucu ya, kalau kita ngomongin sistem penyiarah atau DC, kan kita suka ngomong, jangan, dengan sistem DC saya, ada, apa, mengandung komponen AC-nya, nah sekarang dibalik, di sistem AC pun, bisa jadi ada komponen DC-nya, kan, bukan hanya misalnya harmonik genap tadi, tapi pada kasus-kasus yang umum di lapangan, umumnya gelombang atas sama gelombang bawahnya itu simetris, sehingga kalau kita analisis, atau diukur, apa namanya, itu tidak muncul, harmonik, apa, 2, 4, 6, dan seterusnya tadi, terima kasih Pak, nggak kedengar deh, Bu Novia di mute, tapi saya udah baca ya, oh udah baca ya Pak ya, udah baca, jadi total harmonik, distortion VS total dengan distortion, wah ini Pak Rahmat itu agak dalam ya, ininya apa namanya, pertanyaannya, memang benar Pak Rahmat, yang bisa, apa namanya, direkomendasikan oleh beberapa standar, gitu, sebenarnya bukan total harmonik distortion, atau THD tadi, itu tapi misalnya TDD, kenapa, kenapa, karena kalau pengukuran THD itu sifatnya misalnya instan, kita ukur saat itu, tapi kalau TDD, itu apa namanya, pengukuran yang basisnya itu sebenarnya kapasitas dari beban, pengukurannya tidak, apa namanya, bisa dilakukan, apa namanya, instan saat itu aja, tapi based on waktu, dan apa namanya, variasi bebannya itu, juga bervariasi, karena tadi, memang ada, ada, ada diskusi, contoh misalnya kayak gini, kita itu THD nya gede, loh tapi bebannya berapa persen, di beban-beban kecil sistem, misalnya kalau kita punya sistem kapasitasnya, misalnya 100 mega, sebutlah oleh saya, misalnya harusnya, sudah, sudah, oke, Pak, ya, halo, arusnya itu misalnya, apa namanya, 100 amper, tentu kalau kita misalnya, bekerja, apa namanya, di arus-arus kecil, itu total harmonik distortion nya, itu akan, apa namanya, besar, padahal tadi, apa gunanya, ngapain, boleh aja, THD besar kan, terukurnya kecil, itu makanya, ada, istilah beberapa standar, pengukuran yang benar itu, bukan THD, tapi misalnya, TDD, untuk itu, misalnya kalau saya, ya, kadang misalnya, di lapang, jangan, diakalin saja, bicara diakalinya, kayak gini, kita ngukurnya itu, kalau beban kapasitasnya, seperti itu, malah, di beberapa tempat, jarang sekali, kita mengukur, harmonik itu, pakai power quality analyzer, itu saat itu saja, selalu itu logger, paling tidak, misalnya kalau kita, ini core business ya, tapi, kita kasih tahu saja, misalnya, kayak ngukur, harmonik itu, di apa, perkantoran, itu efektifnya, kita tidak bisa ngukur, misalnya hari Senin saja, pun misalnya, tidak perlu, kita ngukur Senin sampai Jumat, gitu, tapi yang kita ukur, misalnya Senin Selasa, Sabtu Minggu, Senin Selasa itu, apa, mewakili, sistem yang sedang, tinggi, itu artinya, pada, pada jam kantor, sedangkan, sistem yang, apa namanya, satu minggu tadi, kita ngukur di beban-beban, yang rendah, tentu, THD-nya itu juga akan, akan, bervariasi, itu Pak Rahmat, terima kasih atas pertanyaan. Oke, terima kasih jawabannya Pak Nana, ada pertanyaan terakhir nih Pak, dari Pak Jansen, si Hombing, apa pengaruh harmonik, pada trafo, dan pemutus arus, Pak Nana, mengguna di jawabannya. Terima kasih, itu kalau, pengaruh trafo, pengaruh harmonik, kepada trafo, kita tahu, sederhana saja, bahwa, trafo itu kan, punya losses, salah satu losses, trafo, itu adalah hysteresis loss, sama edi-current loss. Semua losses, tadi tersebut, kalau kita misalnya, tahu formulanya, itu ada mengandung, unsur F, F itu adalah frekuensi, sedangkan harmonik, itu adalah, bukan frekuensi yang rendah, bukan frekuensi yang 50 tadi, tapi ada frekuensi yang 150, dan lainnya. Gampangannya gini saja, kalau Bapak misalnya, punya trafo, kasih itu 50 Hz, panasnya itu berapa. Sekarang, trafo Bapak dioperasikan, pada misalnya, sistem yang 60 Hz, berarti kan, frekuensinya lebih tinggi, itu panasnya yakin, itu lebih panas, dengan daya yang sama. Itu makanya, pengaruh ke trafo apa? Ya tadi, ada pemanasan, atau losses tambahan, gitu kan, panas itu kan, ujung-ujungnya losses, jadi ada, losses tambahan, di dalam trafo. Nah, yang kedua itu, kepada apa tadi, kepada breaker ya, kan, nah itu. Nah, kalau kepada breaker, itu tadi, itu banyak, sistem proteksi, itu tiba-tiba, bekerja, padahal arusnya itu belum, itu tidak terbaca, yang terbaca itu adalah, hanya fundamental, padahal, tadi, prakteknya itu harus, tidak terbaca, tidak terbaca, ini bisa, itu dari meter, biasa yang, yang lapor ke dianya, yang dia koleks, Yang jelas saya ngomong itu adalah salah baca. Pun sebenarnya dimeter. Kita lanjutkan untuk closing speech dari Pak Kamar. Sebagai penutup, Pak Kamar. Nana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Manfaatnya bagi para konsul. Sabaran Bapak mengikuti webinar ini sejak dari awal sampai akhir. Sama-sama kepada pencerahan ataupun penambahan pengetahuan bagi kita semua pengguna peralatan-peralatan. Ini terutama dalam peralatan-peralatan yang belakangan kita kenal dengan peralatan yang menimbulkan beban-beban non-linear. Seperti pula kita haamati bahwa peralatan-peralatan non-linear inilah yang menjadi sumber dari harmonisa atau tegangan-tegangan harmonics dan gelombang arus harmonics tadi. Jadi beda dengan sumber tegangan fundamental, tegangan ini tidak berasal dari sumber akan tetapi berasal justru dari beban. Sehingga masalah-masalah ini tadi akan selalu muncul di titik hubungan dari sumber dan hubungan dengan beban atau point of common connection yang kita kenal dengan PCC tadi. Dan kadang-kadang kita tidak boleh melupakan bahwa apa yang terjadi dengan harmonics dan bagaimana pemitigasi yang dapat dilakukan untuk menghindarkan beredarnya harmonics tadi. Kita ada yang mengenal peralatan-peralatan PCS tadi. PCS ini kadang-kadang juga jangan dilupakan bahwa hasilnya bukan hasil keluaran PCS saja, akan tetapi lebih perlu dari point of common couple-nya tadi. Di sana, artinya harmonics ataupun apa yang diperbaiki tadi itu tidak beredar ke dalam sistem jala-jala. Saya tak berpanjang-panjang tujuan kami di HIEI adalah mengingatkan bahwa bagaimana harmonics itu terjadi, bagaimana perubahan-perubahannya, apa pengaruh yang dapat memperbesar atau memperkecil harmonics tadi, dan bagaimana mitigasi yang dapat dilakukan untuk menghindarkan harmonics tadi. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali bagi Pak Nana tadi. Semoga dapat mencerahkan pengetahuan kita semua. Amin. Terima kasih Bu, Itar, atas kesempatan ini. Oke, terima kasih atas closing speech-nya Pak Kamar Zaman. Kami juga berterima kasih dari pihak PT Siemens Indonesia atas kerjasama yang baik antara pihak HIE Jabar dan pihak HIE Indonesia. Dan kami harapkan ini akan berlanjut untuk sesion-sesion berikutnya ya. Oke, terima kasih Pak Kamar. Kami lanjutkan ke, ya terima kasih atas closing speech-nya Bapak bisa log out. Kami lanjutkan ke hasil polling yang tadi belum sempat dibacakan Bapak Ibu. Sepertinya memang dari hasil polling ini yang paling banyak topiknya dan paling menarik yang sedang ngetrend saat ini adalah topiknya Pak Nana, yaitu Harmonic in Low Voltage Power System, 39%. Menyusul berikutnya mengenai Serious Portfolio, 25%. Lalu Centron Portfolio, 17%. Simarish Planning, 10%. Dan Power Monitoring by Centron, 8%. Oke, apabila ada pertanyaan yang belum terjawab semuanya hari ini, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kami mohon maaf karena waktu yang terbatas. Kami akan follow up melalui email ke Bapak Ibu sekalian, ataupun Bapak Ibu bisa taruh email dan nomor telepon di chatbox. Kita akan follow up. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk webinar bersama Siman sekali ini. Di sertifikat akan kami emailkan ke alamat email peserta yang mengikuti acara ini dari awal hingga akhir selesai. Apabila Bapak Ibu masih mau menonton video atau mungkin tadi semuanya putus-putus, bisa dial in ke link yang sama dengan link streaming. Nanti akan kami berikan linknya di email Bapak Ibu sekalian. Kita juga menunggu masukan dari Bapak Ibu apabila ada topik yang menarik untuk kami adakan di webinar selanjutnya. Bisa kirimkan ke email kami atau di chatbox. Sekian acara kami pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kesabaran dan waktu yang Bapak Ibu berikan dari kami. Pantun yang kami bacakan sore hari ini untuk menutup acara kali ini adalah Makan Ayam Goreng Bagian Dada. Bikin hati kita bahagia. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda. Sampai jumpa di webinar kami selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda.